halo semuanya gimana kabarnya semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia amin Oke di kesempatan kali ini ini ada HP yang problemnya yaitu sering mati sendiri atau sering restart jadi kalau digunakan untuk video call atau mungkin digunakan untuk foto atau rekam video HP ini sering restart sendiri sering mati jadi bagaimana cara untuk mengatasi atau menganalisa HP yang posisinya seperti ini sering mati sendiri Oke langsung saja kita menuju ke videonya Oke ini sudah ditampilan untuk HPnya jadi HPnya ini kronologinya kata yang punya itu HPnya sering mati sendiri jadi kalau digunakan misalkan untuk video call atau untuk melakukan buka kamera saja atau buka-buka yang lain itu sering mati biasanya seperti ini indikasinya itu sepengetahuan saya atau yang saya ketahui tentang HP yang sering mati seperti ini ini masalahnya itu biasanya itu ada di bagian baterai jadi contohnya seperti ini ini saya buka di bagian kamera Hai dan saya akan coba ini buka kamu baru dibuka kamera saja sudah langsung mati sendiri seperti ini jadi kalau mengalami HP yang seperti ini ini biasanya itu setahu saya ini masalah di baterai jadi ya seperti ini bagusnya ini ya bisa diganti baterai jadi walaupun kondisi baterainya ini kondisinya full atau bisa dikatakan terisi tapi kalau sering mati sendiri itu biasanya itu masalah di baterainya ini HP Vivo S1 S1 Pro dalam kondisinya seperti ini mati sendiri jadi kalau mengalami masalah seperti ini bisa dicoba dengan mengganti baterainya nah ini hidup kembali dan restart lagi restart lagi jadi ini masalah ini bisa di setahu saya atau sepengalaman saya ini masalah di baterai Oke kita akan coba untuk lakukan penggantian baterai di HP ini untuk memastikan bahwa masalah di HP ini yaitu masalah di baterainya Oke ini ini sudah saya buka untuk pembongkaran untuk mempersingkat waktu jadi ini akan saya coba untuk lakukan penggantian di baterai dan ini baterainya masih ori ini tidak gelembung baterainya tidak gelembung tidak jadi kondisinya masih masih mulus jadi baterainya masih mulus tapi sering mati sendiri biasanya ini di bagian komponen ini sering sering rusak yang sering yang rusak itu di bagian komponen ini ini HPnya masih restart akan restart terus Oke saya akan coba untuk mengganti baterainya saja karena disini stopnya saya untuk baterainya ini sudah sudah ada jadi saya akan coba lakukan penggantian di baterainya Oke ini mati restart lagi tadi masih kondisi normal jadi ini saya akan coba untuk ganti baterainya saja untuk pembukaan atau pembongkaran bagian casing atau tutup belakangnya bisa dilihat di video-video saya sebelumnya ini HP Vivo S1 Pro Oke ini kalau dilihat dari fisiknya baterainya ini sebenarnya ya enggak bengkak atau enggak gelembung cuman ini sering restart artinya biasanya yang sering itu masalah di baterainya ini oke ini akan saya coba untuk ganti baterainya dan mudah-mudahan ini nanti bisa teratasi dan ini adalah baterai penggantinya ini baterai baru langsung saja disini akan saya coba untuk lakukan penggantian baterainya karena biasanya seperti ini kalau HP itu sering restart sering mati sendiri itu kebanyakan masalah di baterainya jadi bisa dicoba nanti dengan cara seperti ini kita akan coba dulu jadi HP nya ini kata yang punya itu sering mati sendiri kadang-kadang digunakan untuk aplikasi misalkan video call atau mungkin buka kamera saja atau apa itu sering mati untuk tipenya untuk kode baterainya untuk Vivo yaitu BK3 di sini ada kodenya oke dan ini kalau misalkan di bagian framenya ini untuk lemnya tidak sudah dirasa tidak kuat jadi kita bisa menambahkan lem namun di sini untuk baterainya ini sudah masih lengket jadi ini tidak perlu ditambah dari lem untuk merekatkan baterainya mudah-mudahan dengan cara ini HP ini tidak mati lagi ini saya coba untuk ganti baterai yang baru oke ini saya akan coba untuk hidupkan Bismillahirrahmanirrahim oke ini sudah tampil untuk tampilan awal muncul Vivo ini baterainya kondisinya masih bagus cuman ini rusak ini bagian ini biasanya itu rusak oke kita tunggu saja dan apakah dengan cara mengganti baterai ini HP akan sering restart sendiri ini saya ganti dengan baterai yang baru mudah-mudahan masalah teratasi ini sudah muncul ke bagian logo kita tunggu saja sampai ke menu dan kita akan coba yang biasa mati di kondisi buka aplikasi kamera karena buka aplikasi kamera itu berat jadi biasanya sering mati oke disini sudah muncul ke bagian tampilan awal dan disini baterainya terisi 30 aduh 39 fokus-fokus 30 39 39 persen ini kondisinya tidak restart lagi dan tidak mati saya akan coba untuk buka kamera saja apakah HP mati dan Alhamdulillah untuk buka kamera normal biasanya kata yang punya itu begitu buka aplikasi kamera langsung mati apalagi untuk merekam atau untuk apa ini bisa dilihat di tampilannya disini untuk foto misalkan untuk foto ini juga tidak langsung mati ini saya coba untuk moto dan bisa diperhatikan disini bisa kondisinya normal tidak mati lagi Alhamdulillah masalah teratasi jadi untuk mengatasi masalah HP di Vivo S1 Pro mungkin ini juga bisa dicoba di merek-merek yang lain atau tipe-tipe yang lain untuk mengatasi masalah HP yang sering mati saat digunakan untuk video call untuk telepon atau mungkin buka aplikasi mungkin dengan cara ini bisa dicoba dan mudah-mudahan berhasil oke itu saja video kali ini dan semoga video ini bermanfaat dan semoga ya bermanfaat terima kasih dan matersuhun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati